Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman ketemu lagi sama gue di youtube channel ini, Coffee with Adit dalam edisi rumah perdana oke, sebagaimana teman-teman tau, gue itu diajak rumah.com untuk menjadi ask guru expert dari periode 20 September sampai 20 November 2021 di website-nya ada section namanya tanya property dan menurut gue itu adalah section yang sangat berharga bagi teman-teman yang lagi mencari rumah atau mencari tahu informasi tentang rumah teman-teman bisa lihat disini, di video ini, ada banyak banget ya section second pertanyaannya terutama tentang hukum tuh, teman-teman bisa banyak banget dapet ilmu disitu nah, salah satu pertanyaan yang gue jawab di website itu adalah ini ini menarik nih, jadi dia adalah developer dan dia nanya apa yang sebaiknya dia lakukan oke, selamat malam mau tanya apa yang harus saya lakukan yang sangat penting agar penjualan lokasi perumahan saya banyak diminati sama calon konsumen agar tidak ada keraguan untuk membeli kluster di perumahan yang sedang saya bangun karena saya sudah coba pakai jasa agen marketing belum maksimal sesuai target penjualan bisnis saya mohon saran yang terbaik untuk evaluasi bisnis oke, nah kalau gue jadi developer maka gue akan ngebikin sebuah kluster perumahan yang seperti ini jadi dari bertahun-tahun gue di properti itu gue ngeliat bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial itu sangat penting bagi, bagi, apa, untuk menunjang pembelian atau menunjang hidup si orang yang membeli gitu di kluster jadi kalau misalnya lo punya rumah kalau misalnya lo punya tanah apa, sekian hektare gitu x hektare gitu ya enggak x-x hektarenya semuanya dijadiin rumah enggak bisa jadi hanya 40% yang jadi rumah 60%-nya apa 60%-nya justru lo membuat jaringan jalan yang bagus nah jaringan jalannya itu jangan yang kecil-kecil gitu jangan yang muat satu satu apa satu mobil itu bank gak akan approve karena nanti bank susah ngelelangnya kebanyakan makanya kalau lo liat perumahan-perumahan yang bagus itu jalannya luas dan karena jalannya luas untuk bangun rumah itu hanya 40% bahkan 30%-nya 70%-nya itu untuk yang gue bilang tadi dan harga rumahnya jadi mahal oke nah jadi pertama itu jalan yang luas kedua fasilitas umum dan fasilitas sosial yang yang tepat guna contohnya ada playground untuk anak-anak itu penting banget oke untuk anak-anak yang beli rumah lo oke kedua nah ini semacam ruko tapi jangan terlalu mahal lu sewakan rukonya itu ini penting bagi developer untuk ruko karena yang penting bagi si pembeli rumah lo itu adalah dia dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya jadi kalau misalkan dia harus keluar klaster lagi harus keluar klaster lo gara-gara lo tidak menyediakan ruko gitu ya biar apa area komersil gitu area komersil yang kecil gak akan dibeli sering kok gue ngeliat kasus dan bahkan gue sendiri gitu ya gak jadi beli rumah karena ah ya Indomaret terdeket gak ini gitu wah ini susah nih ininya gitu susah nih kalau mau kalau mau beli gas doang gitu bahkan untuk beli gas sama beli aqua doang agak susah itu lumayan turn off jadi lu sediakan area komersil yang sederhana yang skala kecil yang yang lu gak boleh charge ratusan juta untuk biaya sewanya jangan gak akan ada yang survive untuk untuk lontong untuk warkop untuk sekedar you know Indomaret segala macem itu oke sih lu harus nyediain itu oke contoh terbaik dari 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 fasilitas umum adalah apartemen Kalibata nah kalau misalnya di apartemen itu towernya banyak banget ribuan sorry towernya banyak banget dan unitnya banyak banget juga kan ribuan nah gara-gara ribuan segmen umur dan segmen pendapatan yang bervariasi itu ada tuh semua disana ada yang kaya banget ada yang sederhana banget gitu ya ada yang single ada yang anak tiga gitu nah gara-gara gara-gara demografinya beragam dan lengkap yang yang terjadi adalah fasilitas umumnya tuh bagus banget makanan dari mulai restoran menado sampai restoran apa juga ada gitu playground bukan playground sorry bahkan daycare mau daycare yang gimana sampai daycare yang premium tuh ada ada semua disitu nah sebagai developer minimal lu juga harus menyediakan hal-hal seperti itu mungkin skalanya gak sebesar itu tapi ya ada cukuplah beberapa ruko untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sehari-hari oke kemudian ini gue masjid yang aktif jadi tidak hanya sekedar mushala blek udah gitu tapi masjid yang aktif yang memang ada pengajian ada atau usianya segala macem kemudian ini sesuatu yang gue pelajari di Singapura jadi kalau misalkan room apa cluster itu itu sangat oke banget kalau misalkan ada beberapa barbecue pit jadi orang-orang itu bisa penghuni pembeli rumah pembeli cluster lu itu bisa menggunakan barbecue pit itu bergantian dan ada schedule nya dan itu dimanage sama lu sama si developer jadi gak boleh sembarangan pakai juga dan harus dibersihin sendiri jadi nanti di barbecue pitnya itu ada ada aturannya dan ada 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 booking sistemnya mungkin itu sulit sih tapi ya lu bisa nyoba oke nah terakhir adalah common working space jadi ada sekarang kan jaman pandemi ini udah mulai terbuka nih bahwa banyak company yang membolehkan wifi ya work from home gitu nah dan lu jual rumah juga banyak kan rumah lu rumah yang lu jual juga kecil-kecil kan gak yang gede-gede nah gak ada salahnya kalau misalnya lu menguruh apa invest di 1-2 petak rumah itu jadi work apa dan jadi co-working space yang gratis untuk punggung-punggungnya lu gue yakin kalau lu nyediain itu rumah lu apa cluster perumahan lu bakal laku co-working space itu sesuatu sebuah kebutuhan yang tidak ada 5 tahun yang lalu tapi sekarang jadi sangat-sangat valid mungkin lu bikin lu ambil 2 petak rumah lu gitu lu 2 petak yang seharusnya lu jual lu bikin bertingkat gitu dan lu bikin apa terbuka jadi gak perlu AC tapi ada internet connection yang lu bayar dan ada listrik dan lagi-lagi sebaiknya memakai sistem booking management karena jika tidak akan ada selalu satu penghuni yang yang memonopoli ruang meetingnya seharian malah dia bawa bantal ke situ padahal itu kan fasilitas umum ya gak boleh gak boleh seperti itu akan ada sih akan selalu ada pembeli rumah lu yang akan memakai fasilitas umum lu dengan tidak tahu diri akan ada aja nah dan lu sebagai developer harus memanage itu gitu oke segitu dulu untuk episode ini semoga bermanfaat good luck dengan dengan ngejual dan ngebangun kluster perumahannya sampai ketemu di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman terima kasih udah nonton videonya sampai akhir kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain-lain jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification kalau lu punya topik yang ingin gue bahas tolong tulis aja di kolom komen biasanya gue ngebahas tentang KPR kepemilikan rumah perdana bangun rumah dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah sampai ketemu di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati